Porna dari sagu gula ini dibakar dulu Jangan hujan dulu Ini beban ya Namanya tindis-tindis ini kan Halo Basudara Balik lagi di Betapung Channel Sebelum lanjut Beta meminta dangkewannya Dari Basudara Dong Samua Yang subscribe Betapung Channel Terima kasih Basudara yang sudah support Beta punya channel Yang sudah like, sudah subscribe Dan kebanyakan Basudara Oke selanjutnya Basudara hari ini Tadi pagi kebetulan Beta baru saja baca sebuah berita Ini linknya Beritanya bilang bahwa Orang Ambon, orang Maluku Mulai meninggalkan sagu Hari ini Beta tertarik Untuk menunjukkan ke Basudara Dong Samua Bagaimana Sabu itu berasal Sabu itu diproses Sabu itu dibuat Selanjutnya Beta akan Kesuli Untuk melihat proses pembuatan itu Tapi Beta dengela Seng sendiri Hari ini Beta dengan salah seorang Konten creator baru di Kota Ambon Bung Evaldo Sinsu Channelnya Evaldo S Di bawah sini Di bawah sini juga Nanti kita taruh Basudara dong Jangan lupa Subscribe Dan like Support channel ini juga Karena Channel ini juga bercerita tentang Kota Ambon Oke selanjutnya Ketemu perjalanan bagaimana Selamat menyaksikan Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Baru terakhir, baru jalan. Masih berpikir dulu, baru kena cipang. Setiap hari memang itu meratih di tas. Itu Amerika. Sampai balik itu nggak di sekolah. Dari ini, sah? Sampai balik itu. Ketua ini ambil. Karena... Ketua sudah ada di luar Ambon. Banyak yang tanya. Tanya kata... Apa? Sagu gula ini masih ada. Terus dong pengen liat. Sejumlah saja bisa cari. Sejumlah di sini? Luar biasa. Sampai Bondan. Tua tahun baru Bondan meninggal. Walaah. Jadi waktu Bondan meninggal itu dia pun siaran-siaran. Waktu dia datang di Ambon. Dia ungjuakal ini semua. Tapi ini dia sama siapa? Sama Nona. Oh, sama Nona. Suitela. Suitela. Sama Nona. Suitela. Ketua ini asing nih kakek. Baru pesta teluk juga. Ketua ini bakar saya buat semotor ikan. Kita ke muka itu biasa bakar di bagualah sana. Di bagualah sana? Iya. Cuma karena itu pugar. Hariannya itu menemukan apa... Bakar su... Masih ada leh. Oke, jadi sekarang katong sudah ada di rumah Oma Nona. Suitela di Suli. Eh... Salah satu... Oma Nona ini salah satu orang tua yang sampai sekarang masih... Masih membuat... Buat... Sabu gula. Oma Nona ini sudah dari tahun 1987. Ya Oma 1987 bikin sabu gula sampai sekarang. Katong kesini, katong tanya... Selamat siang. Ya, selamat siang. Ya, selamat siang. Ya, jadi... Oma... Eh... Sudah dari tahun 1987 ya. Ya. Akam punya kendala-kendala kira-kira apa sama Oma? Ya. Akam punya kendala itu kalau musim hujan. Kalau musim hujan. Musim hujan. Ketua pun sagu ini susah jumur. Oh, susah. Itu kendalanya cuma di... Itu saja. Juga kadang-kadang juga... Ini sekarang kan... Lintas serum selancar. Tapi kalau dulu itu kan kalau musim hujan. Bahan baku ya? Ini kan kelapa kan susah. Oh, iya. Dia kendala cuma kalau musim hujan saja. Jadi, Pak Sudara. Untuk pembuatan sagu ini dia punya kendala di musim hujan. Karena harus jemur dia punya... Sagu. Bahan baku. Yaitu sagu. Eh... Terus mungkin harapan Oma untuk generasi muda. Lihat tradisi-tradisi yang kayak gini gimana, Oma? Ya, beto rasa kalau generasi muda yang sekarang ini... Mungkin donsu. Saya mau kerja yang begini ke apa? Karena kerja begini juga kan? Bukan... Butuh... Apa sih? Kemauan? Nah, bukan. Harus butuh ketabahan. Oh, butuh kesabaran. Siap, siap, siap. Jadi, Pak Sudara... Juga harus sabar. Oke, siap. Karang-karang sagu basah. Campur yang kelapa bakar juga... Lengkeh dia jadi pepeda. Oke. Oke. Jadi, Pak Sudara... Pemanona sangat berharap bahwa... Ketong generasi muda harus melihat tradisi ini. Memang susah untuk ketong generasi muda... Mau turun lalu kerja yang kayak gini. Tapi setidaknya ketong berusaha untuk melestarikan... Tradisi asli dari kota Ambon, dari Maluku yang kayak gini. Salah satu pembuatan sagu gula. Ketong. Terus malah. Kawasan. selamat menikmati 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 selamat menikmati